oke cak, ini ada pertanyaan ya silahkan mau bertanya saya selalu menerima pertanyaan apa ini tentangan cak, media tanam media tanam itu kan banyak sekali itu saja ada banyak itu disitu ada rockwool itu campuran arang sekamukopit dan misalnya kayak dulu kita pernah shooting itu ada apa? apa? sing tanah itu cak kering-kering hidroton hidroton mas, bahasa inggris anda mas dan masih banyak lagi ya cara memilih media tanam itu gimana kok ada banyak gitu maksudnya gimana jadi gini, media tanam itu banyak sekali, tinggal mas kita main sistem pakai apa sistem pakai apa itu pun nanti disub-subkan lagi contoh ya, kalau kita sistem hidroponik kita berdaya dengan sistem hidroponik itu kita pakai media tanam apa bisa banyak pilihan mas ini mas ini yang namanya rockwool ini rockwool ini untuk hidroponik cak hidroponik ini bisa salah satu media hidroponik ini rockwool ini dan juga sistemnya berbeda hidroponik sistem apa nah itu sup-sub lagi kalau hidroponik sistem NFT DFT biasanya pakai media ini rockwool yang pakai air tok itu mas hidroton juga hidroton juga itu bisa rockwool tapi kalau kita pakai hidroponik sistem tetes atau drive irrigation yang substrat ya hidroponik yang substrat jelek nah kita bisa pakai dua media tanam ini aduh aduh set apakah kelihatan apakah tertutupi ketapanan saya cukup gitu aja nah ini ada dua kalau kita pakai drip irrigation ada arang sekam dan ada cocokit gokopit mungkin banyak yang bertanya apa itu kokopit mas kokopit itu adalah sabut kelapa mas yang diambil bukan seratnya bukan sabutnya ya tapi cangkang kelapa cangkangnya nah gini mas di sabut kelapa ada dua ada kokopit dan cocok fiber kokopit kalau kokopit itu yang lembut ini kokopiber itu yang serat kalau yang digunakan dalam media hidroponik sistem drive irrigation bisa menggunakan cocok piat tulisannya gitu nah yang satunya arang sekam arang sekam ini dari mana dari sekamnya padi dibakar jadi arang bisa digunakan dan sekarang pertanyaannya bagusan mana mesti banyak yang bertanya bagus ini mas arang sekam arang sekam sama kokopit bagusan mana di dunia ini mas keadaan yang sempurna di setiap unsur setiap barang atau orang itu ada kelebihan dan kekurangannya nah arang sekam apa kelebihannya mereka mengendang magnesium yang tinggi karbon yang tinggi sehingga daunnya itu lebih hijau lebih gitu kalau tanamannya minusnya minusnya mas minusnya dia kurang bagus dalam menyimpan air sehingga kita penyiramannya lebih banyak juga lebih boros airnya lebih boros tapi biasanya kalau di gerus-gerus besar lah itu diseram air biasa saja cuma ibaratnya cuma biar tetap lembab di medianya kalau cocok biat tanganku mari sederah kalau kokopit kelebihannya apa mas dia pintar pintar menyimpan air tapi kandungan unsurannya kurang kenapa kok bisa kurang ini belum terkomposkan jadi belum bisa dikatakan bahan organik dan juga kekurangannya lagi mas dia ada zat anin yang beracun jadi sebelum digunakan kokopit ini harus diserilkan dulu nah itu kita sudah beberapa kali buat juga nanti kita sertakan linknya ya sekarang pertanyaannya lagi nah aku terus milising di nah itu pertanyaan sebenarnya ini kita fokus yang ini kan pembahasan media tanam di hidroponik nah kita fokusnya di hidroponik juli nih di hidroponik media tanam hidroponik nah kenapa ya misal kokopit itu kan bisa digunakan untuk media tanam hidroponik tapi kenapa kok gak bisa hidroponik yang NFT-DFT kenapa kok gak bisa ya pertanyaan jawabannya adalah mas bayangkan ini kokopit remah seperti ini kalau masuk ke DFT-NFT mas dia ikut terbawa air hanya menyumbat itu adalah salah satu jawabannya tapi kalau rukul dia serat dia gak mungkin terbawa loh bahasa ku sudah seperti orang Jakarta ya enggak jelek ya nah jadi kalau terkena air dia gak akan ikut larut berbeda dengan kokopi kalau dibalik ya apa media tanam yang untuk NFT-DFT dipakai untuk hidroponik yang substrat bisa atau tidak ya bisa tapi membutuhkan biaya yang mahal karena rukul itu mahal itu jawabannya karena rukul ini satu bal itu harganya 70-60-80 tergantung jadi bayangkan mas kita pakai drip irigasi ya lalu pakai polybag media-nya full rukul jadi satu bal cukup untuk dua polybag berapa HP-PB yang diperlukan pasti tinggi makanya pakai ini kokopi oke itu kan untuk hidroponik terus yang untuk non-hidroponik kita non-hidroponik ya sekarang hidroponik nah non-hidroponik itu mas gini berarti kan sistemnya konvensional ya betul tapi yang pengen saya bahas ini konvensional yang di dalam greenhouse di kunci di sana ya media konvensional tapi di dalam greenhouse pada umumnya mas ada tiga unsur mas tiga bahan yang pertama kita bisa pakai pupuk kandang kita bisa pakai tanah dan juga kokopit ini mas juga kita bisa masukkan ke dalam media hidroponik sekarang kita kembali arti dari hidroponik itu apa hidro air bertanam dengan air bisa dikatakan bertanam tanpa tanah tapi kalau non-hidroponik berarti kita harus pakai tanah oh berarti hidroponik itu intinya itu tanpa tanah sama sekali meskipun pakai media tanam juga tapi tanpa tanah tanpa tanah terus kalau yang non-hidroponik itu ya menggunakan tanah harus ada tanah tapi ada campurnya untuk memaksimalkan si tanah tadi emangnya kenapa Jakob Pro dimaksimalkan emangnya tanah itu jelas gitu tanah itu kan subur gini gini tanah itu banyak macamnya mas ada tanah gini 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 kalau di daerah kita di daerahku ya itu tanahnya tanah lempung tanah lempung itu apa mas tanah lempung itu tanah yang mudah menyerap air juga mudah melepaskan air nah percampuran apa kekurangan itu bisa diminimalisir dengan kokopit karena dia pintar menyimpan air nah sekarang gini pertanyaannya tiga unsur tadi masakling terikat tanah fungsinya apa tanah itu mengandung banyak sekali mikroorganisme di dalam sehingga bisa mengurahkan unsur-unsur hara lalu unsur-unsur hara apa that's pupuk kandang pupuk kandang mas pupuk kandang sama mencampur cocopit tidak akan maksimal kalau gak ada tanah soalnya tidak ada pengurahnya kokopit dengan tanah tanah tadi mengurahkan apa di kokopit jadi tiga unsur untuk non-hidroponik ini wajib bagi saya sunah lah soalnya mereka saling terikat kokopit untuk menyimpan air tanah untuk ladang dari mikroorganisme pupuk kandang yang kaya akan unsur hara jadi ketiga unsur ini untuk sistem non-hidroponik bagi saya itu wajib tapi terus muncul pertanyaan gini di alam bebas di alam liar media tanah menunggu kan tanah tanah kok gak ada yang ngeramut gak ada yang memberikan perawatan tapi kok bisa subur itu gimana kita klasifikasikan lagi ini kan pertanyaan kita terus ini kan di alam liar bisa subur malah justru kok bisa lebih subur yang di alam liar di belakang saya itu di situ tadi gini kenapa di hutan-hutan itu bisa subur jawabannya adalah mereka sama sekali gak sentuh oleh manusia kalau tanah di sawah kita sawah kita tegal kita itu sudah kena campuran dari bahan-bahan kimia hasilnya apa untuk tanah adalah mengeras dan ketika mikroorganisme yang subur di dalam tanah tadi terkena bahan-bahan kimia itu bisa mati mas menurut riset selama beberapa tahun mas kandungan unsur hara bahan organik mikroorganisme yang dibutuhkan dalam 100 gram itu wajib 1 juta mikroorganisme di tanah sawah aku ngomong tanah sawah tegal ya itu mas kurang dari 100 ribu kenapa kok bisa gitu karena terkena unsur-unsur kimia sintesis itu jawabannya makanya makanya tanah kita sudah rusak untuk itu kita harus memperbaikinya struktur tanah kandungan tanah makanya kalau saya rekomendasikan dalam gergur saja nanti bisa pakai media polybag di media di dalam polybag kita mainkan di sana itu ini nanti mungkin bisa jadi pembahasan tersendiri masalah apa tanah ini ada tanah tentang mikroorganisme terus tentang juga bahan kimia di tanah kan pasti ada yang bilang loh kan meski apa di pokoknya juga ada bahan kimianya tapi yang beda bahan kimia alami dengan bahan kimia sintesis ada kimia alami itu nanti kita bahas di lain video karena nanti bahasannya pasti panjang untuk media apalagi cak yang perlu disampaikan untuk media itu sepertinya untuk itu untuk non-hidroponis dan hidrobag tapi mau saya tambahin satu apa itu cak yang tadi anda potong lagi apa itu yang itu apa sekarang aku milik sendiri ketika arah sekam tako kopi jawabannya adalah apa potensi di sekeliling anda ketika anda di daerah jawa bagian selatan itu banyak bohong kelapa pinggir-pinggir laut itu banyak jadi kita bisa menggunakan kopi tapi kita kita ada di jawa bagian tengah banyak sekali padi kita bisa pakai orang sekam jadi bukan terbatas waduh daerah aku gak ada orang sekam aku harus cari dimana tapi adanya kelapa ya harus cari itu aja diseleb aja kelapa buat media kopi jadi kita tidak boleh paten pada harus kopi harus sekam jangan kita harus luas kita harus oh adanya itu oh adanya itu ya harus pakai itu saja gak perlu di onok-onokkan tambah anda lorok HP sakit semua mendingis adanya itu pakai itu adanya itu pakai itu jangan terpatankan pada satu pemanggahan saya harus anda harus luas potensi apa yang ada itu anda pakai oke 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 terus kalau dicampur gimana kalau itu tadi nanti kita bahas kalau dicampur gimana ada yang tanya kalau dicampur antara orang sekam dan kopi hasilnya bagaimana simak terus videonya ya nanti kita simak teman-teman ya oke itu saja tentang media tanam sekian dan terima kasih sampai jumpa